Seumpama, seumpama orang yang kaya raya, orang yang pandai sekali, orang yang pinter sekali, namun tidak mengetuk laku laksitaneng jangka jaya bayar ini, niscaya kehidupannya laksana akan terantai. Baik terantai itu pikirannya, baik itu terantai itu hatinya, baik itu terantai itu langkah-langkahnya, baik terantai itu usahanya, niscaya itu pasti akan mengalami yang demikian. Tadi sore saya itu bersama dengan ikhwal, kata orang yang pinter, atau dengan sahabat, atau dengan kadang bayu. Menurut saya, saya itu baru bertandang napaktilas di petilasan gunung Jatisari. di petilasan gunung Jatisari yang ada di desa Menganti, kalau tidak keliru, kecamatan Rawaloh. Saya akan menceritakan bahwa petilasan Jatisari itu, gunung Jatisari itu, itu ada pohon jatinya, dua, yang besar itu satu, bahwa saya meyakini disitu adalah tempat petilasannya Nyi Sekar Kunti Diwijau Winoto. Nah, sekilas saya ceritakan kemarin sudah bahwa Nyi Sekar Kunti Diwijau Winoto itu adalah diantara pahlawan putri, kalau istilah yang lebih dikenalnya, mungkin ERA Kartini, Jatisari, dan sebagainya. Namun, dalam kali ini adalah turut perannya ke depan dalam menuntaskan hajat-hajate leluhur Nusantara. Sekali lagi, dalam kali ini bukan pahlawan yang hanya sekedar memerdekakan bangsa Indonesia, memerdekakan bangsa Indonesia saja kan sudah berat. Namun, ini adalah merupakan tugas yang lebih berat, yaitu pahlawan dalam mewujudkan tatanan zaman adil. Dalam kali ini, saya akan menceritakan bahwa kalau orang dulu, kalau orang dulu atas dasar keheningan ciptanya, dan lalu atas dasar ulah rasanya, dan lalu atas dasar tapabratanya, sehingga memiliki daya lebih. Daya lebih itu, atau kelebihan itu, ada yang disebut haji, ada yang disebut keyonen, ada yang disebut wasiat, ada yang disebut syakda, dan sebagainya itu banyak. Ada pula yang disebut aji doyo kawijayan. Saya akan meranah kepada aji yang dimiliki. Aji yang dimiliki oleh Nyi Sekarkunti Dwijawinata, dalam peran turut menuntaskan jangka jayabaya. Sebab jangka itu harus jumangkah. Setelah jumangkah, tentunya ada yang jangka key. Artinya, jumangkahnya ini tentu ada pelaku. Sekali lagi, jumangkahnya ini tentu ada pelaku. Di antaranya, pelaku adalah pelaku kegaiban, pelaku fisik. Pelaku fisik itu siapa? Pelaku kegaiban itu siapa? Di antaranya, pelaku kegaiban itu adalah turut serta-nya adi sumorante. Sekali lagi, saya mengatakan bahwasannya dulu kelebihannya. Nyi Sekarkunti Dwijawinata itu punya aji yang disebut adi sumorante. Saya memberikan keterangan ini atas dasar petunjuk. Manakala saya keliru, tentunya yang memberikan petunjuk kepada saya yang keliru. Dalam kali ini, karena Nyi Sekarkunti Dwijawinata turut memagari atau mengkupagering kaib, mengkupagering kaib menjaga agar timbulnya sang pemimpin yang adil di muka bumi ini dari bumi nusantara. Sekali lagi, andilnya pemimpin yang adil ini mesti muncul dari bumi nusantara. Di satu sisi, di belahan sana, tentu ada yang menghendaki bahwa pemimpin yang adil itu, yang menghendaki ini tentu ada kegaibannya, ada fisiknya, ada orang-orangnya, ada kegaibannya. Tentu ada yang menghendaki munculnya, umpamanya di Timur Tengah. Munculnya di Amerika Serikat, umpamanya. Munculnya di India, umpamanya. Munculnya di mana lagi, di mana lagi. Ini sesuai dengan nubuat atau ramalan atau jangka dari masing-masing negaranya. Mungkin kalau di belahan sana, ada yang mengatakan Isa akan turun kembali. Lalu Imam Mahdi atau Ratu Adil, kalau di istilah Jawa. Ini di antara Ratu Adil, di antara Isa turun kembali, di antara Imam Mahdi ini, tentu sosok saya yakin yang ujung tombaknya, yang mijil ini adalah satu. Nah, kali ini saya menyampaikan bahwasannya untuk memprotect, untuk memprotect agar tetap munculnya dari Nusantara ini. Sekali lagi, Ratu Adil ini atau pemimpin yang adil di muka bumi ini, perlu dijaga agar tetap munculnya atau timbulnya dari bumi Nusantara ini. Nah, dalam turut serta ini, Adi Sumo Rante ini andil dalam mewujudkan, terwujudnya tatanan zaman Adil yang harus timbul dari bumi Nusantara ini. Nah, lalu katiasannya, katiasan itu ya kelebihan. Apa daya lebih daripada Adi Sumo Rante ini? Saya akan menceritakan bahwa, Sumo, Sumo Rante, Sumo Rante itu ya pengikat, rantai itu pengikat. Jadi, ketika itu ditaburkan, ketika itu ditaburkan, masyarakat dunia itu kayak terantai gitu loh. Masyarakat dunia itu kayak terantai lah. Mungkin apabila dicake di pasar, sepasar itu mungkin kayak kerantai lah. Mungkin apabila dicake sebuah kabupaten, masyarakat sekabupaten itu juga kayak kerantai lah. Dalam peran ini, dunia telah terikat kerantai oleh Adi Sumo Rante. Yang saya maksud, dunia telah kerantai ini adalah setiap manusia yang tidak mau nurut, yang saya maksud, tidak mau nurut dengan lajunya jangka jayabaya jangka yang harus jumangka ini, nisjaya kehidupannya akan terantai. Seumpama, seumpama orang yang kaya raya, orang yang pandai sekali, orang yang pintar sekali, namun tidak mengetut laku laksitaneng jangka jayabaya ini, nisjaya kehidupannya laksana akan terantai. Baik terantai itu pikirannya, baik itu terantai itu hatinya, baik itu terantai itu langkah-langkahnya, baik terantai itu usahanya, nisjaya itu pasti akan mengalami yang demikian. Sekali lagi, kebiasanya atau gunanya atau kegunaan Adi Sumo Rante ini adalah merantai segala-galanya, merantai pikirannya, merantai hatinya, merantai usahanya, merantai apalah. Ini sebuah hal yang patut dipahami bagi yang mau memahami. Artinya saya menyampaikan ini, juga hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam percaya adanya hal yang gaib. Manakala saya menceritakan dengan orang yang ibaratnya sedang gila partai, umpamanya, atau saya menceritakan kepada orang yang sedang gila agama, umpamanya, atau yang mencerita, atau yang mendengarkan saya ini orang yang sedang menggeluti teknologi, tentu tidak mungkin akan meyakini. Jadi saya menceritakan ini adalah untuk kaum yang sungguh-sungguh yakin bahwa kehidupan itu adanya hal yang gaib. Artinya, turut serta atau berperannya hal yang gaib kepada kehidupan manusia ini, laju perkembangan dunia manusia ini, atau laju perkembangan dunia alam ini, tentu berkaitan dengan hal yang gaib lah. Saya menyampaikan ini karena itu memang patut saya sampaikan bahwasannya, ada peran yang namanya peran Aji Sumorante dalam tuntasnya Jangka Jayabaya. Aji Sumorante ini dulu dimiliki oleh Nyi Sekar Kunti Dwi Jawinata dalam turut andil memuliakan bumi, memuliakan dirinya, memuliakan alam raya ini, beliau memiliki Aji Sumorante. Dan katiasanya Aji Sumorante itu adalah untuk mengikat. Untuk mengikat, kalau ande kata pedagang mungkin pembeli, untuk mengikat, kalau orang yang teknologi ini ya terikat dengan pikirannya untuk bagaimana bisa terikat itu, tentunya pigunane atau gunanya Aji Sumorante ini adalah untuk mengikat, sebagai pengikat. Perannya ini sungguh sangat besar nantinya, apabila yang tidak mau nurut dengan lajunya Jangka Jayabaya, niscaya, niscaya, sebuah keniscayaan, nanti akan kehidupannya itu terantai ya. Terantai pikirannya, terantai usahanya, terantai segalanya. Kalau sudah terjerat terantai itu, tentu tidak mungkin akan ada jalan keluar ya. Sekali lagi, umpamanya, pemilu kok terantai, ya berarti sudah tidak ada solusi lagi untuk pemilu. Mungkin bisa sudah dua kali putaran, dua kali putaran nanti terus terjadi perdebatan, lalu mungkin terjadi, mohon maaf, saya tidak mendapatkan, justice people lah. Kalau justice people ini kan peradilan rakyat, bukan lagi peradilan diserahkan kepada pak hakim, karena mungkin pak hakimnya sudah tidak bisa adil, sehingga masyarakat ini mengambil tindakan atau hukum sendiri, mengadili sendiri. Itu namanya, kalau saya kuliah dulu itu, namanya justice people lah. Hal yang demikian ini, saya hanya memberitahukan, bagi yang mau mengamati ya monggo, andai kata, tidak ya, enggak masalah. Namun, peran serta Aji Sumorante ini, sangat berpengaruh dalam tuntasnya Jangka Jayabaya. Secara-secara demikian, terima kasih. Kepurkaan kerasin pada reputake, sempadan emak luk orang anggap reme, jawab bali mata si cewung disumme.